Kamu balik tidak membawa kom Dan di posisi saat itu juga Nama kamu di sistem sudah dibatal Hanyalah masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat beraktifitas kepada Sahabat-sahabat Mugidi Channel semuanya Oke, pagi ini seperti biasa Hari ini adalah hari Minggu Nah, kesempatan hari Minggu Pastinya untuk sahabat-sahabat yang cuti ya Jalan-jalan ataupun tidur saja di rumah Oke, pagi ini kita seperti biasa Akan sharing edukasi Dan pastinya juga nanti semoga Bermanfaat untuk sahabat-sahabat Yang mendapatkan kasus yang sama Seperti biasa passwordnya kita seruput dulu Oke, kita sambung Tadi pagi ada netizen yang menulis Di kolom komentar YouTube Yang di situ Sebetulnya kasus ini bukan satu orang Banyak Nah, kesempatan ini tak Coba agar Agar nantinya untuk sahabat-sahabat Yang mempunyai kasus yang sama Itu bisa tahu jalan ke luarnya Nah, di situ pertanyaannya isinya kurang lebih adalah Apakah bisa membuat kom Untuk teman-teman yang sudah dilapor lari majikan Nah, ini penting sekali Karena apa? Untuk teman-teman kita Yang pindah kerja tanpa semengetahuan majikan Balik kampung Kemudian masuk Tidak kembali ke majikan yang lama Itu kalau majikannya paham Dan majikannya serius Untuk nanti next Apabila ada sebarang masalah Di syarikat tersebut Maka majikan segera akan Membuat report polis Dan melaporkan pekerja-pekerja Yang pindah kerja tidak ngomong Ataupun yang cerita awalnya balik Tapi ketika masuk lagi Tidak kembali ke majikan yang sama Nah, untuk hal ini Bagi teman-teman yang saya sebutkan di awal tadi Apakah bisa membuat kom Ataupun memo Karena Pastinya teman-teman ini juga akan Menghindari yang namanya Blacklist Apatah lagi Kasus dilapor lari majikan Nah, di sini ada dua perkara penting Yang perlu dicatat Satu Apabila Majikan yang asal Belum melaporkan Kamu untuk lari majikan Maka di waktu itu Kalau kamu menemukan Orang yang bisa menguruskan kom Bisa mengurus kom Dan itu nantinya Next tidak akan blacklist Dengan catatan Belum dilaporkan Majikan sebelumnya lari Oke Dan yang kedua Apabila Sampean ini Lebih awal Majikan melaporkan lari Dan Setelah itu Kamu baru berpikir Untuk membuat kom Di luar Maka secara tidak langsung Permohonannya akan Tidak lepas Dan Sampean sudah Mendapatkan status Job lari majikan Dalam artian Ketika Next Akan berurusan Ataupun ingin melancong Ataupun ingin Calling visa Secara terus Sudah Bermasalah Kemudian Perlu dicatat juga Yaitu Untuk teman-teman Yang mengalami Kasus dua tersebut Apabila Di saat ini Masih tinggal di Malaysia Tapi Next Pastinya sudah tidak akan Bisa sambung Nah apabila Sahabat ingin balik Baliknya boleh Tapi Menurut cadangan saya Jangan sampai mepet Karena Memegang E-pass Ataupun Stiker permit Yang masih valid Kalau digunakan Untuk pulang Yoh Bisa pulang Tapi nanti next Masuk sudah gak bisa Begitu juga Untuk Waktunya Jangan ngambil Yang mepet Beri contoh Contoh Permit kamu mati Di bulan 12 Akhir Kemudian Kamu mau balik Di tanggal 20 Bulan 12 Itu sudah termasuk Mepet Jadi ya Kurang-kurang Sebulan Ataupun Kurang-kurang Dua bulan Sampean harus Cepat-cepat keluar Agar nanti next Sampean juga Tidak harus Membayar kompon Dan Takutnya nanti Bermasalah Di pintu keluar Oke Semoga bermanfaat Untuk sahabat-sahabat Nah selalu alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat beraktifitas Salam TKI Sukses Bye you hear the sound of my heart breaking for you for you Terima kasih